Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hendy Salahi Dan disini bersama rekan saya Triyaulia Disini kami akan memaparkan proyek besar masa kuliah Mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu Oke yang pertama itu ada profil pembicara Untuk pembicaranya ini ada Pak Purdianta Dengan nomor telepon 081382833309 Dengan email purdianta.com Nah di rewet pendidikannya itu di S1 di S1 Teknik Industri Universitas ESA Unggul dan S2 nya itu di Universitas Indonesia Nah yang pertama itu ada training Ada Statistical Process Control with NITAP Dia itu pernah training di Statistical Process Control Production Planning and Inventory Control atau PPIC pada tahun 2006 Kemudian SikSikSigma Mythologi Jakarta 2005 Ada Sales Operation Planning Jakarta 2007 Kemudian Understanding of Race Management ISO 310000 Jakarta 2012 Awareness Quality Management Awareness Environmental Management System Awareness Occupational Health and Safety Kemudian ada Auditor ISO Oracle Business Application Integrate Lead Auditor itu tahun 2011 Lead Auditor Sydney Australia tahun 2016 Dan Lead Auditor SMK3 Jakarta 2013 Kemudian ada Current Activities dari 2019 sampai sekarang itu Menjadi Face of Operation Director and Technical Reviewer Business System Certification BSC Australia Kemudian dari 2019 sampai sekarang jadi Tutor Lead Auditor Training Kemudian Recognize and Approve Exceable Global Under Management System Australia Kemudian dari 2011 ke 2019 Lecture Industrial Engineering Department ESA Unggul University Kemudian Literate of Software Yang pertama ada Minitap for Applied Statistics Kemudian yang kedua itu ada ProModel Yang ketiga ada Primavera Project Planner Keempat ada WI and QSB Dan kelima ada QFD Designer Kemudian area of interest-nya itu yang pertama ada Quality Engineering and Management Reliability Kedua ada Reliability, Maintainability, Engineering, dan Management Kemudian ada Operation Research Industrial Statistik Industrial Health and Safety Engineering and Management Kemudian ada Operation Management Management Information System Management System Standar Kemudian ini ada profil perusahaan yang dipaparkan pada saat matak kuliah umum Nah yang pertama itu ada PT Indo Tambang Raya Mega TBK Lead Consultant for Developing Integrate Management System Kemudian ada PT Kaul Bio Global Medical Lead Consultant For Occupational Health and Safety Environmental Management Kemudian ada PT Sumber Alpha Area 3 Jaya TBK atau Alpha Mars sebagai Lead Consultant Kemudian ada PT Medi Utama Indonesia atau Alpha Medi sebagai Lead Customer for Environmental Security Management juga Kemudian ada PT Hansor International Shipping TBK sebagai Lead Consultant for Implementation Kemudian ada PT Sigma Regas Prima Lead Consultant for Implementation Kemudian PT Pajar Anugra Dinamika Dinamika Lead Consultant for Implementation Kemudian ada PT Mitsubishi Motors Trama Yuda Sales Indonesia Lead Consultant for Implementation Kemudian ada FMEA atau Layer Modes and Effect Analysis Kemudian ada DOE atau Design of Experiment Kemudian ada MSA atau Measurement System Analysis Kemudian ada QFD, Quality Function Development Kemudian ada IATF, International Automotive Task Force Kemudian ada SPC, Statistical Process Control Kemudian yang terakhir ada RSM atau Responsive Service Methodology Selanjutnya disini ada perbandingan teori dan realita Perbandingan teori dan realita tidak terlalu berbeda Karena ada beberapa materi yang dipelajari Jadi ada beberapa yang belum diterapkan saat paksaan mata kuliah PTM ini sendiri Seperti Design of Experiment, BSN Linearity, dan lain-lain Dan juga lumayan banyak juga ditemukan perusahaan yang menggunakan teori Setelah pendekatan yang sama dengan teori yang sudah disampaikan Sini ada kesimpulan Setelah menghuti kuliah umum, PPM dapat ditarik kesimpulan Penerapan teori-teori yang dipelajari pada mata kuliah PTM sangat penting Penerapannya pada sistem kerja pada perusahaan-perusahaan di Indonesia Karena teori-teori yang dipelajari pada mata kuliah PTM tersebut Dapat membantu agar sistem kerja pada perusahaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien Yang dimana pasti terdapat perbedaan ketika suatu perusahaan menerapkan teori-teori yang dipelajari Tadi dengan yang tidak menerapkan teori-teori tersebut Ada pun beberapa materi yang dapat diimplementasikan Yang pertama ada FMA, Filer, Mods, and Effects Analysis Yang kedua ada DOE, Design of Experiment Yang ketiga ada MSA, Measurement, System Analysis Yang keempat ada KFD, Quality Function Development Yang kelima ada IATF, International Automotive Task Force Yang selanjutnya ada SPC, Certical Process Control Dan yang terakhir ada RSM, Response Surface Methodology Di sini ada contoh implementasi Implemasi KFD dalam perancangan produk alat penetas telur rak putar Analisis metode Sigma dalam upaya pengendalian kualitas produk kertas Di PT Indah Kiat PULP dan PEPER TBK Implementasi peta kendali pada PT Santoso Tekindo Cukup sekian presentasi dari kami Mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb